Hizbullah meluncurkan setidaknya enam drone berpeledak ke Israel pada Selasa, 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara lima lainnya dilaporkan meledak di Galilea atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim, pada Selasa kemarin pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan enam drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara lima lainnya berhasil menghantam Galilea atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya itu. Terima kasih telah menonton! Jangan lho, Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati